Festival Burung Berkicau Nusantara 2020 digelar di kota Tangrang dengan seribu peserta dari sejumlah daerah di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus melombakan sejumlah jenis burung berkicau seperti murai ataupun lovebird. Wali kota Tangrang, Arifismansyah mengungkapkan kegiatan ini dapat meningkatkan minat dan bakat masyarakat untuk melestarikan burung dan lingkungan. Tangrang dan masyarakat ucapkan terima kasih buat rekan-rekan panitia lembab burung ya, tingkat nasional karena yang ada dari berbagai daerah dan mudah-mudahan ini juga mengembangkan bakat minat masyarakat, para pencinta burung untuk juga melestarikan lingkungan. Ada kurang lebih seribu peserta? Wah seribu peserta tuh, ada seribu peserta yang ada dari Madura, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Boyolali, dari Lampung ya. Mudah-mudahan semua bisa berkenan dan berkesan dalam rangka penyambut ulang kota Tangrang yang ke-27. Kami dari pihak panitia penyelenggara mengadakan festival burung berkicau tingkat nasional Piala Wali Kota Tangrang tahun 2020. Harapan saya ke depan pemerintah daerah lebih memperhatikan para berkicau mania dan lebih membangun silaturahmi antar berkicau mania di seluruh Nusantara. Seperti diketahui, keanekaragaman unggas Nusantara dari jenis burung di Indonesia sejak dulu memang diminati masyarakat. Dan kini dijadikan ajang tampil dalam bentuk lomba ataupun festival. Herman Arief, Kota Tangrang melaporkan untuk CTV Network. With the